Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk persiapan di TBK, materi matematika, TPA matematika Oke, disini kita ditanya langsung, jumlah semua ordinat real dari penyelesaian sistem persamaan di bawah ini Oke, kita perhatikan karena pertanyaan ordinat maka nanti yang ditanya adalah Y Ada berapa Y-nya berarti kita tinggal jumlah, karena pertanyaan jumlah semua ordinat Ordinat itu adalah nilai Y-nya Oke, kalau kita perhatikan disini, kita bisa langsung menghilangkan ya Baik X maupun Y nih, antara dua ya, X saja atau Y saja Coba kita lihat disini persamaan yang pertama, kalau kita sederhanakan Jadi X kuadrat minus Y kuadrat minus 2Y minus 8 sama dengan 0 Persamaan kedua, biarkan bentuknya seperti ini X kuadrat plus Y kuadrat minus 4X tambah 2Y minus 8 sama dengan 0 Nah, kita perhatikan disini, kalau kita menghilangkan X kuadrat, maka X-nya tidak hilang Kita tidak bisa menghilangkan X ya, harusnya X-nya hilang secara serentak Tapi kalau kita hilangkan Y, kalau kita hilangkan Y, maka serentak Y-nya hilang Jadi ini kemungkinan besar kita harus tambah ya, kita hilangkan Y-nya Jadi Y-nya hilang Nah, maka dapatlah disini X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat minus 4X min 8 ditambah min 8 jadi minus 16 sama dengan 0 Kemudian kita bagi dua, dua ruas menjadi X kuadrat minus 2X minus 8 sama dengan 0 Nah, kemudian langkah selanjutnya kita faktorkan ya, yang ruas kiri untuk mendapatkan X Jadi sepertinya kita harus transit lewat X dulu baru kita dapatkan Y-nya Ini kalau kita faktorkan menjadi X minus 4 dikali X plus 2 ya Dikali min 8 dijumlahkan min 2 Maka dapatlah X yang pertama ini 4 Nah, X yang kedua adalah minus 2 Nah, dapat gunung seperti ini, kita substitusikan ke persamaan pertama atau persamaan yang kedua ya, bebas Katakanlah kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya Nah, ini persamaan yang pertama ya, ini kedua Kita masukkan ke persamaan yang pertama ya, maka kita dapatkan X kuadrat jadi 4 kuadrat ya, dikurang Y kuadrat, dikurang 2Y minus 8 sama dengan 0 Ya, jadi kita punya ya, ini jadi minus Y kuadrat minus 2Y, 16 kurang 8 jadi plus 8 sama dengan 0 Kita kalikan minus kedua ruas jadi Y kuadrat plus 2Y minus 8 sama dengan 0 Kita faktorkan jadi Y tambah 4 kali Y minus 2 ya, sama dengan 0 Jadi dapatlah nilai Y pertama adalah minus 4 Nah, nilai Y yang keduanya adalah 2 Nah, ini baru ketika X nya sama dengan 4 Ya, ini untuk X sama dengan 4 Nah, bagaimana kalau seandainya X nya sama dengan min 2 Ya, untuk X sama dengan min 2 Sekarang yang kedua, untuk X sama dengan min 2 Kita gunakan kembali persamaan yang pertama Kita gunakan kembali persamaan yang pertama Maka menjadi X kuadrat jadi min 2 kuadrat Nah, langsung saja 4 Dikurang Y kuadrat, dikurang 2Y minus 8 sama dengan 0 Maka menjadi minus Y kuadrat minus 2Y 4 kurang 8 adalah minus 4 sama dengan 0 Kita kali min kedua ruas menjadi Y kuadrat plus 2Y plus 4 Sama dengan 0 Nah, ini sepertinya tidak bisa kita faktorkan Kita coba cek nilai diskriminannya Min B, jadi min 2 Sorry, B kuadrat minus 4AC ya B kuadrat minus 4AC Jadi 2 kuadrat dikurang 4 kali A kali C Nah, jelas sekali di sini diskriminannya negatif ya 4 dikurang 16 Jadi negatif nilainya Negatif 12 Ya, karena diskriminannya negatif Maka hasilnya adalah tidak real Ya, solusi Y tidak real Ya, karena diskriminannya negatif Nah, sehingga kita mendapatkan Solusi Y-nya hanya 2 dan min 4 Ya, jadi penyelesaiannya adalah 4, min 4 Ya, dan 4, 2 Nah, tapi di sini yang ditanya bukan penyelesaian Nah, jumlah semua ordinat Berarti Y1 ditambah Y2 Y1-nya min 4 Y2-nya 2 Maka ketika ada jumlah hasilnya adalah Minus 2 Ya, jadi untuk soal Ini kita pilih opsinya yang Yang A Ya, jadi kita pilih opsinya yang Ya, jadi kita pilih opsinya yang